Kepakaran yang menghanguskan gundang milik PT Pangkal Pinang Distribun Doraya terjadi sekitar pukul 6.30 pagi tadi. PT Pangkal Pinang Distribun Doraya merupakan distributor resmi produk wings yang beralmat di jalan lane listrik Gabek 1 Pangkal Pinang. Beberapa unit mobil kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Pangkal Pinang bergantian memadamkan api yang terus menyala. Namun api menjalar sangat cepat sehingga telah menghanguskan seluruh isi gudang. Hingga saat ini belum diketahui dari mana sumber api berasal. Elvi, salah seorang supir truk yang setiap hari mengantarkan pasokan barang ke gudang, mengaku dirinya datang pagi hari ke gudang untuk melakukan absensi. Saat hendak masuk kawasan gudang, dirinya telah melihat api di bagian ujung gudang depan. Pada saat melihat api, Elvi langsung melaporkan ke Satpam dan mengeluarkan mobil box yang dikendarainya. Terima kasih telah menonton. Pas dia pulang, saya mengambil mobil, saya memanaskan mobil di sini. Melap-melap-melap, datang sini. Itu Elvi. Elvi manggil Satpam kebakaran, Elvi keluar, buka gerbang, saya mengeluarkan juga. Buka gerbang, Satpam. Sementara itu, Andri pimpinan perusahaan mengaku hingga saat ini belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, serta beberapa jumlah kerugian perusahaan akibat kebakaran ini. Ini penyebabnya, Pak. Itu belum tahu nih, Pak. Indikasi sementara, Pak. Belum tahu saya, saya. Entah? Belum tahu. Bang, bisa nggak dikaksikan berapa? Belum tahu nih kita. Belum, belum. Ini gudang ini di asuransikan, Pak. Asuransi, ya. Asuransi, ya Pak. Alah. Bang, kalau isi gudang sendiri, Pak, apa? Sabun. Selain sabun, Pak, produk lain, Pak? Mie. Mie sedap, ya. Ya, lain. Ale-ale. Ale-ale. Luridina, itu. Kebutuhan inilah. Kebutuhan pokok lagi. Bang, ada nggak yang barang-barang gudang terbakar, Pak? Oh, nggak ada. Sabun semua, Pak. Oh, gudang. Sabun sama kardis, kardis, kebun terbakar. Bang, kalau gudang BSO sendiri berisi apa, Pak? Sabun. Sabun. Itu kan barang bekas. Sabun juga. Tidak ada korban yang diakibatkan kebakaran ini, karena jam masuk perusahaan bagi karyawan adalah jam 8 pagi. Dari Kota Pangkal Pinang, Akbar Wiguna, TVRI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.